Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kawan-kawanku semuanya ya apa kabar semoga kita selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala disehatkan jasmani rohaninya ya oke kali ini kita akan mereview tentang dodol garut ya ini disini aku punya dodol sebenarnya yang mau aku review adalah ada lima macam dodol garut ya ini lima macam itu salah satunya saja ya ini yang pertama disini sudah ada dodol garut sama ya ini ini rasanya ada durian nah ini yang ini durian nah ini ini duriannya nah ini ada labelnya eh dodol garut ya ini mungkin untuk nama merah bukan merek mungkin ini pemilik perusahaannya ya saya nggak sebutin ini seperti ini dodol garut ini rasa rasa durian ya terus yang kedua ada rasa strawberry ya sama ini mereknya dengan dodol garut ya ini ya kawan salah satunya yang ada di dodol yang ada di garut ya baru pertama ya saya akan kasih lima macam ini pertama pertama dodol garut yang ini warna-warni kita ambil yang kedua nah ini sama ini dodol garut juga ya nah lihat tuh dodol garut ya nah ini produksinya dari wijaya ya nah ini dodol garut di tengahnya ada wijennya ini dari ketan hitam ya oke kita tutup lagi banyak semut ya oke ini yang kedua macam dodol garut yang kedua kita ambil yang ketiga ini yang ketiga dodol ini biasanya seperti manisan ya tapi sama disebut juga ini dodol cuman dalam bentuk manisan ini rasa strawberry yang ini merah yang ini rasanya asem-asem manis kalau yang ini ini pas dibuka harum ini rasa strawberry ya oke yang ini ada dua rasa ada yang pandan yang ini ada yang rasa apel juga ada ya ini lebih mendekati ke cara pembuatan selek ya ini yang ketiga ada yang labu kuning juga ada ya yang dari durian ada yang dari labu kuning juga ada ya ini yang ketiga ya ini yang ketiga kita ambil yang keempat nah ini untuk dodol garut macam yang keempat disini ada rasanya ya durian nah ini rasanya duriannya kita buka buka ini bungkusnya dari kertas itu ya kayak kertas nasi tapi udah dikasih mereknya udah dikasih laba nah ini seperti ini ini bentuknya enak enak ini rasa durian kalau yang ini strawberry ini bungkusnya beda ya sama ini warnanya kita buka ini sama dalamnya ya cuma rasanya berbeda rasanya rasa stroberi oke kita buka lagi yang rasa pandan nah ini rasa pandan ini dalamnya juga sama ya warnanya seperti tadi cuma rasanya rasanya pandan ya ini hijau di dalamnya ini yang dodol garut yang dibungkus sama kertas ini dodol garut yang keempat ya macamnya nah di garut ada dodol garut yang dari dulu fenomenal sekali yang paling laris ya ini dia dodol garut yang asli bungkusnya seperti ini pakai plastik pakai kertas kertas minyak seperti ini kalau dodol garut ya yang pertama ada itu dodol garut seperti ini dari dulu jaman 20 kala ini seperti ini bungkusnya pakai kertas cuman yang keempat tadi mungkin semakin kesini berkembang ya jadi banyak macamnya kalau yang anggaplah senior sekali ya yang ini yang bungkus yang ini ini dodol garut asli ini asli awal mula ada dodol garut ini bungkusnya seperti ini ini wih dodol garut kita buka ini 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 warnanya ada yang coklat semua ya kalau dodol garut coklat semua ada juga yang coklat sebelah susu sebelah nah kayak yang ini ini namanya dodol garut nih tadi kan coklat semua dalamnya nah kalau yang ini nah sebelah-sebelah aduh manisnya nah begini jadi sebelah-sebelah sebelahnya coklat sebelahnya tidak ada coklatnya nah kalau dodol garut yang asli banget ini yang yang ini yang pakai kertas ini ya ini ada tulisannya dodol garut kalau yang empat tadi itu adalah kalau itunya kreasinya bentuk macam lain dari dodol garut yang asli ya jadi semakin disini semakin ide-ide dan kreatifitasnya bertambah ya jadi banyak jadi banyak macamnya nah kalau yang asli yang ini dodol garut oke temen-temen itu dia hasil review kita kali ini ada empat macam dodol ini yang senior dodol senior nih ya yang ini nah itu dia ya oke temen-temen terima kasih ya sudah melihat review dodol garut terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih